Intro Kata beliau wafil hadithi Rasul Amri Al-Islamu Wa'amuduhus Salah Wadirwatu Sinamihi Al-Jihadu Fisabirillah Dan di dalam hadith diriwayatkan Bahwa Rasul Amri Al-Islam Pokok perkara agama adalah Islam Wa'amuduhus Salah Tiangnya adalah apa? Adalah Salah Sedangkan ujung tulang punggungnya Adalah Jihad Fisabirillah Itu kalau unta ada punuknya Ada punuk Ujung dari punuk itu Itu disebut apa? Dirwa Sanamihi Dia yang paling atasnya Itu Jihad Fisabirillah Dia menonjol paling atasnya Jihad Fisabirillah Dan ini potongannya dari hadith Mu'ad bin Jabal Radiyallahu ta'ala An-Hurriwayat At-Tirmidhi Akan datang bersama kita nanti InsyaAllah ta'ala di pembahasan hadith Ar-Bain Nawawiya Ini hadith yang ke-29 Dari hadith Ar-Bain Nawawiya Hadithnya ada kelemahan Dalam riwayatnya Hanya saja potongan ini Memiliki beberapa pendukung Bisa dikuatkan Jadi dalam hadith ini Dijelaskan bahwa Pokok perkara Maksudnya pokok agama Itu adalah Islam Ya Dan Islam itu Syahadat La Ilahilallah Muhammad Rasulullah Itu pokok perkara Siapa yang masuk di dalam Islam Maka dia telah memegang Pokok perkaranya Kemudian tiangnya Tongga Di dalam agama itu sholat Ini penjelasan tentang agungnya Kedudukan sholat Itu bagian dari Islam Yang telah kita bahas Ya Kemudian Puncaknya Itu adalah apa Jihad Fisa bilillah Ya Ini menunjukkan bahwa jihad itu Adalah amalan yang paling afdal Setelah Al-Faraid Setelah kewajiban Wajiban Wajiban Terima kasih Terima kasih